Pemirsa mantan pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pesat hari ini. Sidang dijadwalkan mulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Dalam agenda sidang pertama, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemperantasan Korupsi akan membacakan surat dakwaan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan dikabarkan rekan kami, Faris Noval. Faris, bagaimana dengan persiapan jalannya sidang yang akan dimulai pada pukul 10.30? Ya, selamat pagi, saya rasa beri dan juga pemirsa. Betul, nantinya akan ada sidang perdana dari ex-dijen pajak Rafael Alun Trisambodo, yang bukanlah dari Mario Dandi itu, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga penerimaan gratifikasi di DJP atau Direkturat Jenderal Pajak dan akan digelar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun tempat yang masih belum pasti, apakah berada di lantai 1 atau di lantai 2, jika dilihat dari website resmi pengadilan negeri tipikor atau pengadilan negeri Jakarta Pusat akan dilaksanakan di lantai 2. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran, baik dari tim kuasa hukum terdakwa ataupun dari Jaksa Penuntut Umum. Namun kami akan memantau terus nanti jalannya persidangan atau sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan untuk Rafael Alun Trisambodo. Saya kembalikan ke Anda, Sira. Baik, Paris Noval menginformasikan mengenai sidang perdana Rafael Alun yang akan digelar hari ini pada pukul 10.30. Terima kasih telah menonton!